Kami tadi diperbolehkan untuk mengambil gambar di awal latihan saja. Kemudian latihan akan digelar secara tertutup. Terima kasih. Untuk melaporkan bagaimana situasi di sana. Selamat sore Anissa. Apakah latihan dari Timnas Jepang sudah dimulai? Halo, selamat sore Soza. Soza, betul sekali bahwa memang pada sore hari ini ini dari Timnas Jepang ataupun Sempurai Biru. Baru saja tiba sekitar 10 menit yang lalu ya. Dan ini dapat kami sampaikan ataupun dapat langsung saja kameramen saya atau juru kamera saya ini akan menunjukkan kepada Anda. Karena memang durasi kami di sini hanya sebentar saja Soza, hanya sekitar 15 menit untuk bisa menyaksikan bagaimana latihan pertama. Karena ini juga masih baru saja tiba. Mereka untuk kemudian tadi langsung berganti pakaian. Dan saat ini tengah memulai pemanasan. Sepertinya kalau yang nampak di layar kaca begitu. Dan memang dari laga kelima putaran ketiga grup sekualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia ini. Tadi yang sudah tiba yang saya lihat sudah nampak tentunya dari Kapten Wataru Endo. Kemudian juga sudah ada Mitoma. Kemudian juga ada Minamino. Begitu ini merupakan tiga pemain yang nampaknya juga menjadi pemain unggulan begitu ya. Bagi Timnas Jepang yang mana memang yang biasa bermain di Liga Eropa begitu ya. Dan karena latihan ini dapat diliput ataupun free begitu ya untuk diliput untuk media ini hanya sekitar 15 menit pertama. Kalau misalkan kita lihat memang di sini sebetulnya Timnas Indonesia juga sebenarnya sedang menggelar latihan juga Soza. Tetapi memang untuk Timnas Indonesia kalau untuk latihan yang terbuka ataupun dapat diliput oleh rekan-rekan media ini sudah dilakukan kemarin. Dan saat ini ini merupakan sesi untuk latihan yang dapat diliput oleh rekan-rekan media adalah dari Timnas Jepang. Nah sangat berbeda sekali tentunya dengan kemarin. Kemarin Timnas Jepang juga sempat melakukan latihan begitu. Ada pun yang mengikuti latihan untuk kemarin ini hanya ada 6 orang. Nah 6 dari pemain ini merupakan pemain-pemain yang memang datang dari Eropa. Karena memang mereka perlu dilakukan pelatihan berbeda begitu ataupun lebih awal. Ini karena memang mereka membutuhkan untuk adaptasi ataupun penyesuaian cuaca dengan cuaca yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk kemarin juga latihan sempat digelar dengan guyuran hujan begitu ya. Berbeda sekali dengan hari ini karena latihan nampaknya di stadion ataupun di lapangan A ini nampaknya untuk cuaca pada hari ini cukup cerah begitu Soza. Dan kalau berdasarkan yang kami saksikan di sini memang jumlah pemainnya kalau yang sudah kami terima datanya sudah ada 27 ya yang sudah tiba di Indonesia begitu. Dan untuk kalau kemarin hanya ada 6 yang mana itu merupakan sesi latihan khusus begitu bagi 6 pemain yang tiba dari ataupun pemain yang sering bermain di Eropa begitu. Kalau untuk kali ini memang latihannya bagi pemain-pemain timnas sudah nampaknya sudah full begitu ya. Nampaknya ada lebih banyak begitu daripada yang kemarin. Dan kalau untuk kemudian yang kami terima juga informasinya karena kemarin juga nampaknya permainan ataupun latihan yang dilakukan oleh timnas Jepang ini sangat serius begitu ya untuk mengikuti latihan. Karena tentu Jepang ini juga akan terus mengeber begitu ya persiapan sebagai bagian dari tentunya salah satunya adalah adaptasi cuaca di Jakarta. Jelang melawan timnas Indonesia yang beberapa hari lagi kalau kita hitung adalah sekitar 2 hari lagi ya nanti akan digelar pada hari Jumat. Tentunya ini Mitoma dan kawan-kawannya mereka sempat menyebutkan bahwa akan meragetkan hasil maksimal juga Soza untuk dapat meraih dari tiket Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan kalau kita dapat melihat dari peringkat tentunya ini sangat jauh ya Soza kalau dari Indonesia dan juga Jepang. Tapi kita tentunya tidak boleh pesimis gitu kita tetap pesimis namun kita akan melihat bagaimana ini kemudian latihan dari timnas Jepang. Yang mana Jepang saat ini juga sudah berada di posisi puncak ya klasemen di grup C ini mereka berada di memiliki 10 poin begitu. Dari babak ketiga ini kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana kalau Indonesia memang berada di peringkat kelima dengan peraihan ada sekitar 3 poin ya. Ada 3 poin dan memang kalau seandainya kita perlu bagaimana kemudian PRnya adalah masih ada 9 poin yang perlu kita raih ataupun setidaknya kita memiliki 12 poin untuk mendapatkan posisi ataupun kedudukan di posisi keempat dan juga ketiga untuk dapat berlanjut pada kualifikasi selanjutnya. Dan memang sementara itu untuk Indonesia yang berada di posisi kelima ini saat ini juga sebetulnya tadi kami sempat menanyakan kepada pihak dari PSSI tentu dari timnas Indonesia juga tidak kalah untuk melakukan latihannya juga Soza. Karena timnas Indonesia juga saat ini tengah melakukan latihan di lapangan yang berbeda namun memang kalau untuk timnas Indonesia ini digelar secara tertutup di mana kalau untuk yang sudah diliputnya adalah kemarin. Nah saat ini ini adalah untuk timnas Jepang seperti yang nampak saat ini di mana untuk lapangan A yang digunakan oleh timnas Jepang untuk melakukan latihan ini ditutup semuanya dengan menggunakan kain yang membentang berwarna hitam. Soza dan kita akan saksikan ya seperti apa nanti bagaimana kemudian latihan yang dilakukan oleh timnas Jepang dan kita akan menantikan dorsop yang akan dilakukan juga oleh dari pelatih ataupun dari timnas Jepang ini Soza. Sementara itu Soza kembali ke studio.